Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para Imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, tetap penuh semangat dan senantiasa bersyukur atas rahmat kehidupan yang diberikannya hingga hari ini. Senang sekali saya, Bernadette Esther, bisa kembali bertemu dengan Anda dalam acara kesayangan kita ini, Oase Rohani Katolik. Saya pun penuh sukacita karena di studio telah hadir Romo Stefanus Rehimete CSSR. Di tengah kesibukan beliau di komunitas CSSR Jakarta, beliau masih menyempatkan diri hadir di tengah-tengah kita untuk mewartakan kabar sukacita. Mari kita sapa lebih dulu Romo Stef. Romo Stef, apa kabar? Terima kasih atas kehadirannya di studio. Ya, Mbak Esther, kabar baik sekali. Mungkin Romo juga mau menyapa. Ya, para pemirsa Oase Rohani Katolik yang terkasih, yang diberkati Tuhan, berkat Tuhan untuk kita semua. Hari ini tanggal 2 Januari ya, kita mengucapkan selamat tahun baru. Semoga penuh berkat kita di sepanjang tahun ini. Amin. Amin ya. Romo Stef hari ini juga merupakan peringatan wajib Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nasianse, Uskup, dan Pujangga Gereja. Ya, betul sekali. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mulai acara hari ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Stef. Mari kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Alat Tuhan Bapak yang penuh kasih sumber dan tujuan hidup kami, Engkau senantiasa menyertai kami dengan berkat-berkat yang kami butuhkan. Engkau menyertai kami dengan kasih kebaikanmu yang nyata dari waktu ke waktu hingga pada saat ini. Hari ini tanggal 2 Januari, hari kedua dalam tahun yang baru ini. Engkau masih menyertai juga kami dengan semangat baru. Semoga ya Tuhan, warta sabdamu yang engkau suruhkan pada hari ini. Melalui Rasulmu Yohanes, bergema dalam hati kami dan menjadi kekuatan bagi kami Untuk menjadi saksi-saksi kebaikanmu, saksi-saksi kasihmu bagi sesama kami, bagi dunia ini. Agar dunia ini semakin dipenuhi dengan damai dan kebaikan. Dalam Yesus Kristus Putramu Tuhan, Penebus dan Pengantara Yang hidup bersama di kau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, menurut kalender liturgi gereja katolik, Bacaan pertama pada hari ini berasal dari surat pertama Rasul Yohanes, Bab 2 ayat 22 sampai 28, Dan bacaan Injil dari Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Saya akan membacakan bacaan pertama. Anak-anakku terkasih, barang siapa menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, dia itu seorang pendusta. Dan barang siapa yang menyangkal baik Bapak maupun anak, dia itu adalah anti-Kristus. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapak. Barang siapa mengakui anak, ia juga memiliki Bapak. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari semula, itu harus tetap tinggal di dalam dirimu. Jika apa yang telah kamu dengar dari semula itu tetap tinggal di dalam dirimu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapak. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua ini kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam dirimu, tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari Yesus. Karena itu, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi, sebagaimana pengurapan Yesus mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana Ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya, dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masmur tanggapan, Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermasmurlah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Sahabat oase rohani katolik yang terkasih, mari sekarang kita satukan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Alleluia, 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 Alleluia. Dahulu kalah dengan pelbagai cara, Allah berbicara kepada leluhur kita dengan perantaraan para nabi. Dan pada saman akhir ini, ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Alleluia, Alleluia. Tuhan bersamamu dan bersamamu juga, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang lewi untuk menanyakan kepadanya siapakah engkau. Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia, Yohanes menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawab Yohanes, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang farisi. Mereka bertanya kepadanya, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab kepada mereka, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal ini terjadi di petania yang diseberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Romo Steve, kiranya ada inspirasi apa, Romo yang hendak? Romo sampaikan kepada kami, pemirsa dan pendengar Oase Rohani Katolik, dari bacaan yang pertama. Baik Mbak Esther, sekali lagi kepada sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Shalom dan berkat Tuhan bagi kita semua ya. Inspirasi yang kita boleh petik hari ini dari khususnya bacaan pertama adalah kita bersyukur tentunya kepada Tuhan, meskipun ada berbagai macam tawaran, ada berbagai macam kesulitan hidup dan iman kita, orang percaya. Tetapi Tuhan tetap meneguhkan kita dengan kuasa rohnya. Sehingga kita tetap setia kepada Yesus, pada iman akan dia yang menjadi jaminan hidup kekal kita. Romo Steve, bisakah Romo memberitahukan kepada kami, pemirsa dan pendengar Oase Rohani Katolik, mengenai latar belakang sehingga Rasul Yohanes harus menuliskan surat ini? Ya, jadi Mbak Esther yang baik, kita selalu mulai dari konteks, saya pribadi ya, kalau membaca sebuah teks kitab suci untuk mengertinya lebih jauh, itu selalu berangkat dari konteks ditulisnya teks itu begitu. Jadi waktu itu yang terjadi adalah adanya semacam kecemasan atau gangguan pada jemaat Yohanes, yaitu adanya ajaran-ajaran sesat atau bida'ah yang waktu itu berkembang. Yang utama itu adalah ada yang disebut ajaran atau paham ebionit dan yang kedua doketisme. Ebionit itu adalah yang menyangkal kealahan Yesus. Terus mereka hanya menerima bahwa atau mengerti bahwa Yesus itu adalah manusia biasa, tetapi yang begitu taat pada ajaran Taurat, hukum Taurat atau Yudaisme, agama orang Yahudi, dan karena itu maka dia menjadi Mesias, jadi dia naik level semacam itu. Terus ajaran bida'ah doketisme dari dokein begitu ya. Dokein itu artinya nampaknya, tampaknya. Yesus itu tampak seperti manusia saja, tetapi dia tidak sungguh-sungguh manusia. Dia Allah, tetapi hanya berpura-pura sebagai manusia. Dan ini datang dari pengaruh aliran Gnosticisme. Gnosticisme itu yang mengertiakan paham dunia ide. Dunia ide itu yang sempurna, dan dibedakan dari yang materi atau yang konkret, yang ciptaan dunia ini, tetapi diciptakan oleh Allah yang tidak sempurna. Jadi ada level Allah menurut mereka. Jadi ada Allah yang sempurna, lalu ada di bawahnya yang mereka sebut Demiorgos itu ya, yang menciptakan dunia yang menurut mereka, bahkan jahat atau tidak sempurna itu. Maka muncullah dua aliran bida'ah tadi. Satu yang begitu menekankan kealahan Yesus, yang kedua yang menekankan kemanusiaan Yesus. Ya, Romo. Lalu apa dampaknya, Romo, kedua ajaran itu bagi iman Kristen, Romo? Ya, jadi dampaknya besar sekali bagi iman Kristenan, inkarnasi itu kan sesuatu yang sangat mendasar begitu ya. Paham akan inkarnasi Allah itu sesuatu yang mendasar, yaitu bahwa Allah berinkarnasi, turun menjadi manusia, mengosongkan diri menjadi manusia, rela turun menjadi manusia untuk apa? untuk menjaminkan yang tadi disebut dalam surat juga, menjaminkan kehidupan kekal bagi kita, bagi manusia yang berdosa. Jadi dia turun untuk menebus manusia. Dia rela menjadi manusia. Itu karena apa? Karena cintanya yang besar. Tetapi dengan adanya ajaran bida'ah itu, bicara tentang inkarnasi Allah menjadi sulit bagi mereka. Mana mungkin Allah yang sempurna itu turun ke tengah dunia yang dipenuhi dengan kejahatan. Seperti itu. Tidak bisa dicampurkan antara itu. Jadi kesulitannya itu. Bicara tentang kasih Allah bagi mereka sesuatu yang sulit diterima. Romo, Steve, luar biasa mengerikan juga ya suasana di waktu itu ya. Nah kalau Rasul Yohanes memberikan peringatan melalui suratnya yang cukup tegas juga, cukup keras, bagaimana dari pihak gereja sendiri terhadap ajaran-ajaran seperti itu, Romo? Ya. Jadi selain surat Rasul Yohanes ini, memang ada sikap gereja, yaitu dari Bapak Gereja, Santo Ignatius Antiochia ya. Kemudian ada juga Irenaeus yang menegaskan bahwa Yesus itu memang sungguh Allah dan juga manusia. Nanti kemudian pada abad berikutnya, pada konsili Efesus nanti semakin ditegaskan lagi. Tetapi tadi Irenaeus dan Ignatius Antiochia, mereka sudah menyikapi itu dengan menegaskan Yesus itu sungguh Allah yang turun menjadi manusia, berinkarnasi karena cinta Allah kepada manusia. Romo, Steve, sekarang kita melihat pada ayat-ayat dalam surat pertama Rasul Yohanes. Apakah ada yang Anda kromo sampaikan dari ayat-ayat ini? Oke, jadi tadi kita sudah berbicara tentang konteks dan latar belakang yang terjadi waktu itu ya, Esther. Dan saat kita melihat ayat-ayatnya, saya mencoba membaginya dalam dua bagian gitu ya. Dari ayat 20, ada yang disebut ayat peringatan, atau kita boleh sebut warning begitu ya, ayat-ayat yang mengingatkan, dan yang kedua ada ayat-ayat peneguhan. Ayat-ayat peringatan itu yang mana? Ayat 22, lalu 23a, dan 26. Apa yang dikatakan di situ Yohanes? Sebenarnya dengan jelas menyadarkan atau mengingatkan jemaatnya waktu itu, bahwa ada bahaya itu. Ya kan? Bahwa ada bahaya itu. Coba kita sejenak baca dari ayat 20. Dua-dua, anak-anakku terkasih, barang siapa menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, dia itu seorang pendusta. Dan barang siapa menyangkal baik Bapak maupun anak, dia itu adalah anti-Kristus. Peringatan yang keras juga ya, Romo. Peringatan yang keras, dan kemudian ada ayat 26, semua ini kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Jadi ini seperti mengingatkan, membuka mata orang pada saat itu, bahwa jangan tenang-tenang saja, tetapi harus menyadari situasi yang ada saat itu. Situasi yang ada waktu itu, tadi latar belakang itu bahwa ada ajaran-ajaran palsu. Nah, sekarang kita kembali kepada surat pertama Rasul Yohanes ya, Romo. Kita lihat pada ayat-ayatnya. Apakah ada yang hendak Romo, Steve, sampaikan dari ayat-ayat ini? Oke, tadi kita sudah bicara soal konteks atau latar belakang ya. Sekarang kita coba melihat ayat, mungkin bukan ayat demi ayat, tetapi saya membaginya secara garis besar saja. Saya memperhatikan, bisa kita bagi dalam dua bagian ayat-ayat. Yang pertama, ada yang saya sebut sebagai ayat-ayat peringatan begitu, atau yang menyadarkan akan situasi waktu itu. Ada ayat 22, ada ayat 23a, ada ayat 26. Yang Yohanes mau katakan di situ adalah, mari kita membuka mata, sadar akan situasi. Ada ancaman-ancaman di sekitar kita, yang akan mencuri imanmu, yang akan mengganggu keyakinanmu, yang akan merongrong iman kita, maka untuk itu diputuhkan sikap waspada. Jadi kita tidak nyaman-nyaman saja dengan iman kita. Yang kedua ada yang disebut tadi, ayat-ayat peneguhan. Yaitu mulai dari ayat 24, lalu ayat 25, 27, dan kemudian 28. Isinya adalah mengingatkan kita, Yohanes mengingatkan kita akan hakikat diri kita ini siapa. Misalnya ya, dari ayat 24, di situ dia katakan, kamu adalah yang telah mendengar dari mula. Apa yang kamu dengar harus tetap di dalamnya. Lalu ditekaskan lagi pada ayat 27, bahwa di dalam diri setiap orang percaya, telah dan tetap ada pengurapan. Pengurapan yang diterima dari Tuhan itu. Apa yang dimaksud dengan pengurapan ya, Romo, di sini? Ya, bicara soal pengurapan, pengurapan itu kita ingatkan. Misalnya dalam perjanjian lama, perjanjian baru, sudah ada sebenarnya istilah pengurapan itu. Itu mengacu pada peristiwa ketika seseorang, apakah itu seorang nabi atau seorang pemimpin bangsa, seorang raja, Daud misalnya, diurapi. Apa yang terjadi juga pada zaman gereja sekarang ini, orang diurapi. Apa yang terjadi di sana? Ketika orang diurapi, yang terjadi adalah orang itu dipenuhi dengan roh kudus. Berarti kita dipersekutukan dengan Allah ya, Romo? Dipersekutukan dengan Allah di dalam rohnya. Dan roh itulah yang berperan apa? Dia tidak hanya berperan untuk menguruskan, menuntun, menyucikan, dan lain sebagainya. Tetapi yang terutama di sini, dalam konteks ini, adalah berperan mengajarkan, menunjukkan kebenaran-kebenaran iman. Sehingga kemudian dikatakan oleh Yohanes pada ayat 27 itu. Coba boleh Mbak Esther mempacakan untuk kita sebentar? Ya, di ayat 27. Sebab di dalam dirimu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima dari Yesus. Karena itu, tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Nah, itu cukup. Di situ saja sudah jelas ya, bahwa roh kudus sudah mengajar kita. Dan dia menjaminkan kebenaran, yang menjaminkan kehidupan kekal bagi kita. Karena dia adalah roh Allah. Roh Allah selalu mengajarkan kita kepada kebenaran yang sejati. Yang membawa kita kepada jalan yang akan mengantar kita pada persatuan dengan Allah. Maka, kita tidak butuh orang lain yang mengajar kita akan kebenaran-kebenaran lain. Itu ya, akan kebenaran-kebenaran yang kelihatannya menarik, tetapi sesungguhnya itu palsu. Seperti itu. Dan menyesatkan lagi. Dan menyesatkan. Dan itu yang terjadi pada saat itu. Romo Steve, pada ayat 28, Rasul Yohannes mengatakan, tinggallah di dalam Kristus. Bisa Romo jelaskan mengenai ayat ini, Romo tinggallah di dalam Kristus. Kata tinggal ya. Jadi kata tinggal itu, sekali lagi berkaitan dengan kondisi atau situasi waktu itu. Jadi orang diingatkan, diteguhkan supaya bertahan, supaya tabah, supaya tidak mudah dipengaruhi oleh macam-macam tawaran-tawaran lain saat itu. Selain bertahan pada ajaran iman yang benar. Karena memang itulah yang menjamin hidup kekal kita. Seperti itu. Jadi tinggallah di dalam Kristus. Bertahan. Itu akan menjamin hidup kita. Kita diminta untuk bertahan, tabah, dan tidak mudah dipengaruhi ya Romo. Bagaimana implementasinya dengan keadaan saat ini Romo? Implementasinya. Yang jelas, kalau kita rangkum semua ya, yang pertama, kita, Yohannes, tadi pada awal saya katakan, Yohannes mengingatkan supaya tidak nyaman-nyaman saja. Artinya kita sadar dengan situasi hidup kita. Dengan tantangan-tantangan yang ada di sekitar kita. Apalagi di zaman yang semakin maju ini ya. Romo Steve, tinggallah di dalam Kristus, itu berarti kita bertahan, tabah, dan tidak mudah dipengaruhi ya Romo? Ya, betul sekali ya. Bagaimana implementasinya di masa saat ini ya Romo? Ya, implementasinya. Yang jelas, pesan yang paling besar dari surat pertama Rasul Yohannes ini adalah supaya kita bertahan pada iman kita. Ya kan? Tetap tabah tadi. Terus berkaitan dengan konteks waktu itu dan semangat dari surat Rasul Yohannes. Di sekitar kita hari ini pun ada banyak tawaran-tawaran begitu. Apakah itu wujudnya materi atau juga tawaran berupa apa ya pengetahuan-pengetahuan yang bisa menggoda kita. Selain itu ada juga saat ini di zaman yang semakin maju ini pun juga tawaran-tawaran bukan saja dari segi materi begitu ya godaan-godaan seperti itu tetapi juga tawaran-tawaran yang sifatnya sebuah ide pengetahuan misalnya ya di Eropa ada yang disebut apa itu Scientology Scientology orang yang hanya mau dengan pengetahuan saja tetapi selain itu juga berkaitan dengan Gnosisisme itu ya kita kembali sedikit Gnosis itu pengetahuan mereka percaya orang yang memiliki pengetahuan tertentu pengetahuan rahasia begitu ya dan itu hanya di dimiliki oleh orang-orang tertentu dia akan punya level hidup ya jaminan hidup secara rohani itu lebih dari orang lain yang tidak memiliki pengetahuan itu seperti itu kalau di konteks atau di kultur kita Indonesia di Jawa misalnya ada yang disebut apa itu ngelmuya ngelmuya jadi orang yang memiliki pengetahuan itu dia akan punya level hidup lebih dari yang lain yang tidak tahu tentang itu jadi dia terlepas dari ikatan-ikatan jasmania material lalu dia menjadi lebih punya jaminan hidup apa ya yang lebih baik gitu lalu akhirnya itu bisa membahayakan khususnya bagi orang kristiani membahayakan imannya apabila kita tergoda atau tertarik untuk halal seperti itu jadi sekali lagi pesannya adalah mari kita tetap bertahan pada iman kita yang sejati pada Yesus pada Kristus yang menjaminkan hidup kekal bagi kita itu ya Romo Steve apakah pesan konkrit yang hendak Romo sampaikan melalui bacaan pertama di Rasul Yohanes ini Romo oke kalau kita bicara soal pesan yang konkrit pesan yang konkrit ya kita pakai satu kata aja ya yaitu persekutuan mari kita terus menerus mempersekutukan diri kita dengan Kristus dia jaminan hidup kita lalu caranya bagaimana caranya ya yang Mbak Esther kan tanya yang konkret begitu ya caranya adalah mari kita menata terus menerus hidup rohani kita relasi kita dengan Kristus mengapa orang muda terpengaruh dengan tawaran-tawaran yang kita sudah bicara panjang lebar tadi karena dia kurang mempersekutukan mengikatkan diri dengan Kristus ya ada satu teks memang kita tidak dengarkan hari ini yang Yesus katakan akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya carang-carangnya kalau terpisah dari dia kita mudah layu dan mati mungkin itu jadi mari kita persekutukan diri terus menerus dengan dia entah itu dengan terus ya aktif dalam kehidupan apa rohani bersama atau kehidupan rohani kita sebagai pribadi itu semua akan membantu kita untuk secara konkret mempersekutukan hidup kita dengan Yesus ya Romo renungan yang baik sekali nampaknya kita harus cedah sejenak Romo ya sahabat oase rohani katolik yang terkasih kita akan cedah sejenak untuk merenungkan apa saja yang sudah disampaikan Romo diri kita sendiri apakah relasi kita dengan Kristus sudah baik apakah benar kita tinggal tetap tinggal di dalam Kristus dan terhindar dari ajaran-ajaran sesat itu jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi hidup TV mempersembahkan oase rohani katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan agung Jakarta selamat menyaksikan sahabat oase rohani katolik yang terkasih anda masih bersama kami Romo Stefanus Rehimete CSSR dan saya Bernadette Esther nah jika anda punya saran hendak sharing iman atau ada gagasan atau pertanyaan yang hendak disampaikan silahkan menghubungi kami di 0882 901 909 900 atau juga bisa melalui alamat email kami di orkkaj at yahoo.com mari sekarang kita lanjutkan perbincangan kita Romo Stef sebelum kita membahas Injil bisakah Romo Stef sedikit mengulang apa yang tadi Romo sampaikan pada sesi 1 oke baik dari sesi 1 tadi kita bicara tentang surat rasul Yohanes tadi ya jadi luar biasa disitu berangkat dari konteks waktu itu Yohanes mengingatkan orang pada zaman itu orang beriman pada waktu itu jemaatnya waktu itu bahwa ada ancaman pada iman mereka saya kira juga relevan pada saat ini akan seruan Yohanes itu relevan untuk saat ini yaitu bahwa tetap saja selalu ada ancaman ancaman akan iman kita tetapi bahwa juga Yohanes tidak hanya berhenti disitu dia juga meneguhkan kita mengingatkan siapa kita yaitu kita yang diperlengkapi dengan roh Allah itu untuk mengingat ajaran-ajarannya tentang kebenaran yang sejati itu dan seterusnya dan seterusnya dan yang paling puncak paling inti adalah supaya kita tetap bertahan supaya tetap tinggal dalam iman akan Yesus tinggal di dalam Kristus itu ya Romo Steff kalau dari bacaan Injil Romo kiranya ada kabar suka cita atau inspirasi apa tapi mungkin sama seperti yang di dalam bacaan pertama Romo bisa menjelaskan konteksnya lebih dulu Romo ya oke bacaan Injil yang kita dengar hari ini konteksnya itu adalah waktu itu Yohanes pembaptis kan ya sudah begitu populer begitu dengan seruan-seruannya dengan karyanya membaptis orang dan seterusnya lalu dan itu sampai kemana-mana kepopulerannya itu sampai kemana-mana sehingga sehingga membuat orang Yahudi ingin tahu lebih jauh siapakah dia begitu lalu mereka mengutus orang-orang untuk bertanya kepada Yohanes siapakah dia dan apa yang dia sesungguhnya lakukan macam begitu nah apa tujuannya mereka bertanya bertanya itu tujuannya ada jelesi atau gimana bisa jadi jadi yang pertama itu kemungkinan paling salah satu kemungkinan ya bahwa mereka iri hati cemburu sama dengan kita juga pada hari ini kan pada hari-hari ini begitu ya ada orang yang populer sekali lalu ada orang lain yang sebelumnya sudah menguasai katakanlah dalam tanda petik daerah itu wilayah itu tiba-tiba ada orang lain yang lebih menarik perhatian orang bisa muncul jelosi tadi itu rasa cemburu tetapi yang kedua juga ada keinginan tahu mereka karena mereka orang Yahudi itu menanti-nantikan seseorang atau seorang pribadi katakan begitu ya nanti coba kita sedikit baca dari ayat-ayat pertama pada bacaan Injil hari ini pada ayat 19 siapakah engkau Yohanes mengaku dan tidak berdusta katanya aku bukan Mesias jadi mereka bertanya apakah engkau Mesias begitu mengapa mereka bertanya apakah engkau Mesias karena memang selama itu orang Yahudi sudah menanti-nantikan seorang Mesias Mesias yang seperti apa seorang Mesias yang dapat membebaskan mereka dari apa dari penjajahan bangsa Romawi waktu itu dan seterusnya dan seterusnya jadi antara dua itu ada rasa jelosi tetapi juga ada rasa ingin tahu siapa tahu dia inilah yang kita nanti-nantikan siapa tahu dialah ini Nabi yang akan datang itu seperti itu ya Romo kalau kita lihat lagi dalam teks ada kesaksian Yohanes ya Romo setelah tadi dia dengan jujur mengatakan bukan Mesias lalu sebenarnya apa isi kesaksian Yohanes ya Romo isi kesaksian Yohanes itu sebenarnya sudah ada pada ayat-ayat sebelumnya pada bab satu Yohanes ini bisa kita buka pada ayat enam sampai dengan sembilan ayat enam tujuh sembilan bisa coba Pak Esther bisa membantu kita datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh dia semua orang menjadi percaya ia bukan terang itu tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia jadi sudah jelas yang diwartakan oleh Yohanes adalah sang terang itu begitu ya dengan tulisan besar disitu jadi sang terang itu terang yang menyinari dunia dialah sang Kristus dialah sang Mesias itu jadi dari situ kita simpulkan tugas Yohanes yang pertama sekali adalah mewartakan datangnya terang itu bahwa terang itu bahwa terang yang adalah Kristus sang Mesias itu sudah datang segera akan datang dan karena itu kita harus mempersiapkan jalan baginya harus bertobat dan seterusnya ya itu jadi tugas pertama-tama Yohanes itu yang kedua kemudian dia membaptis orang jadi konsekuensinya yaitu orang harus bertobat maka mereka harus dibaptis ya Romo tadi Romo menjelaskan bahwa ini ada beberapa orang yang datang mungkin bukan beberapa ya banyak ya Romo menanyakan tentang Yohanes siapa sih dia ini gitu ya sebenarnya dia siapa ya Romo oke jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi itu apakah engkau mesias berapa kali tadi berapa apa pertanyaan apakah engkau mesias memang tidak muncul dalam apa secara apa jelas itu dituliskan tetapi kemudian Yohanes menjawab aku bukan mesias terus kemudian ketika ditanya apakah engkau Elia atau Nabi yang akan datang jawaban Yohanes apa tadi bukan bukan jawaban yang pertama jelas dia bukan mesias kita sepakatakan itu tapi jawaban dia menyangkal bahwa dia itu bukan Elia atau Nabi yang akan datang Romo Seif dari bacaan Injil hari ini ada beberapa dialog antara Yohanes pembaptis dengan orang-orang Yahudi yang menanyakan sebenarnya dia siapa ya Romo jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan orang-orang yang diutus orang Yahudi tadi ya yang pertama apa tadi apakah mesias begitu ya yang kemudian dijawab oleh Yohanes bukan mesias lalu ada lagi pertanyaan yang kedua apakah engkau adalah Elia dan kemudian apakah Nabi yang akan datang begitu ya pertanyaan utusan-utusan itu tentu adalah latar belakangnya tidak muncul begitu saja Elia itu sebenarnya sudah dikatakan dalam kitab Maliaki ada kitab Maliaki pasal 4 ayat 5 sampai 6 apakah bisa kita membacakannya ya Maliaki 4 ayat 5 ya sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu kalau kita berpikir secara logis dan tentu juga Yohanes saya bayangkan dia menyadari itu bahwa pertanyaan itu maksudnya begitu bahwa akan ada seorang Nabi yang diutus pada hari Tuhan yang besar tentu ya Yohanes yakin dong Mesias segera datang itu adalah hari Tuhan yang besar sebenarnya dia bisa mengatakan akulah dia Elia gitu ya demikian juga dengan Nabi Nabi yang akan datang juga sudah dikatakan dalam satu pada nubuat sebelumnya atau teks dari kitab perjanjian lama ada dari kitab ulangan seorang Nabi dari tengah-tengamu akan dibangkitkan bagimu kitab ulangan 18 ayat 15 itu jadi Elia dan Nabi yang akan datang sebenarnya layak disematkan pada diri Yohanes Pembaptis lalu mengapa Yohanes Pembaptis menyangkal Romo itu ada kesempatan baik untuk meninggikan dirinya nah disitu inilah rupanya yang mau di diberikan oleh Injil hari ini sebagai spirit bagi kita bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang Nabi sejati Nabi atau Rasul sejati utusan sejati dia tidak mementingkan atau mencari apa ya mencari pujian mencari posisi seperti itu dia bisa mengatakan ya saya lah Elia itu begitu lalu orang tidak lagi jelos karena memang Elia waktu itu orang Yahudi juga begitu hormati begitu ya ketika dia mengatakan akulah Elia ya bisa bisa jadi mereka percaya mereka percaya dan menghormati dia menghormati Yohanes Pembaptis tetapi Yohanes tidak mengakui dia apa dia menolak itu ya seperti itu ya ya Romo jadi Yohanes sendiri mengatakan bahwa dia adalah akulah suara orang yang berseru-seru di Padanggurun tadi Romo mengatakan bahwa ini contoh bagi kita bahwa kita harus mencontoh Yohanes Pembaptis sebagai orang yang rendah hati utusan Nabi yang sejati ya tidak mementingkan diri sendiri tidak mencari kesempatan untuk ini kesempatan saya meninggikan diri atau seperti itu tidak Romo Romo Steve Yohanes Pembaptis ini benar-benar tahu diri ya Romo rendah hati dan tahu diri tetapi kemudian pada ayat 23 disitu ketika ditanya lagi kalau begitu siapa sesungguhnya engkau begitu kan karena ada pertanyaan itu kemudian Yohanes menjawab akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya jadi tadi soal Elia Nabi yang akan datang itu dia apa dia tolak begitu dia tidak mengakui dirinya sebagai orang-orang besar seperti itu tetapi dia mengakui dirinya sebagai suara suara yang berseru-seru di padang gurun tetap sejalan dengan sikap rendah hati Yohanes Pembaptis tadi tetapi dibalik itu juga bukan hanya semata-mata soal kerendahan hatinya tetapi penegasan kepada orang-orang waktu itu bahwa yang paling penting itu bukan bukan sayanya tetapi dengarlah apa yang saya suarakan gitu ya apa yang hendak Yohanes katakan atau tegaskan dengan mengakui bahwa dialah suara-suara yang dialah suara yang dipadang gurun berseru-seru intinya adalah bahwa dia saat ini menyerukan akan datangnya sang Mesias itu sang penyelamat itu sang raja itu yang menurut Yohanes dia begitu besar sehingga aku membuka tali kasutnya pun aku tidak layak dialah yang kamu nanti-nanti yang kita nanti-nantikan selama ini seperti itu maka sekali lagi Yohanes tidak tidak peduli dengan kebesaran dirinya seperti itu Yohanes Pembaptis tidak mempunyai ambisi untuk menyongbuangkan diri ya Romo itu mentalitas seorang utusan jadi kita harus rendah hati dan berprinsip bagaimana Tuhan lebih dikenal maka Yohanes pada satu ayat lain dalam Injil Yohanes juga dia mengatakan biarlah aku semakin kecil dan dia semakin besar itulah Yesus jadi dia tetap fokus pada inti pewartanya pada tugas pewartanya bahwa saya nomor dua yang pertama adalah Kristus supaya orang mengenal dia orang menerima dia ya seperti itu ya ini menjadi bagi saya sendiri yang juga bekerja di ladang Tuhan menjadi peringatan Romo supaya tidak memegahkan diri dan tetap rendah hati dan menjadi ditegaskan tadi hanya utusan jadi jangan jangan menutupi kemuliaan Allah ya Romo persis seperti itu yang mau sebenarnya mau disampaikan oleh Yohanes jadi Yohanes tadi menolak menyebut dirinya atau mengakui dirinya sebagai Elia ataupun Nabi yang akan datang bagi dia tidak masalah gitu ya tetapi dia merasa penting untuk menyebut dirinya sebagai apa tadi suara yang berseru-seru di Padang Guru ayat yang ke-23 bolehkah kita coba suarakan lagi ayat yang ke-23 akulah suara orang yang berseru-seru di Padang Gurun luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya oke jadi pada zaman Nabi Yesaya Yesaya sudah menubuatkan itu akan ada orang yang berseru-seru di Padang Gurun luruskanlah jalan bagi Tuhan dan Yohanes mengakui itu bukan untuk menyombongkan diri tetapi sesungguhnya memenegaskan kepada mereka bahwa ketika suara ketika orang yang menyerukan luruskanlah jalan bagi Tuhan itu sudah ada berarti apa berarti Tuhan yang di nantikan itu sudah datang dan kini sudah datang Yohanes memenegaskan itu dan kalau Tuhan sudah datang inilah saatnya kita bertobat inilah saatnya kita sungguh menyiapkan jalan bagi dia tempat yang layak bagi Tuhan itu jadi oke Yohanes mengatakan biarlah aku seperti hanya seperti suara burung di tengah semak melukar ada seorang pengkot bayang mengatakan John Henry Joy mengatakan begitu biarlah aku menjadi seperti suara burung di tengah semak belukar sosoknya tidak perlu kelihatan tetapi pesannya itu harus didengarkan oleh orang mungkin seperti itu jadi pesannya apa pesannya yaitu bahwa Tuhan sudah datang dan mari kita siapkan tempat bagi dia Romo bagaimana kalau implementasinya seperti kondisi saat ini ya Romo kalau boleh mengacu menjadikan saya sebagai contoh ya Romo saya kan juga bekerja di ladang Tuhan ya Romo nah bahwa apa yang dilakukan Yohanes ini bahwa dia begitu rendah hati dan mempunyai sikap biarlah saya semakin kecil dan Tuhan semakin besar dia semakin besar itu kemudian menjadi juga teguran untuk saya supaya tidak justru menyombongkan diri bahwa saya bekerja di ladang Tuhan jadi oke pertama sekali adalah sampai kapanpun dibutuhkan apa ya kesiapsediaan setiap orang percaya untuk menjadi seperti Yohanes tadi katakan sebagai suara yang terus menerus menyerukan tentang Tuhan yang menyampaikan kabar tentang Tuhan bagaimana orang bisa mengenal Tuhan kalau tidak ada orang yang menyampaikan kabar itu maka harus ada orang yang siap untuk itu siapakah mereka ya kita semua begitu mereka pengajar mereka pewarta mereka para saksi mereka saksi saksi ya kita semua adalah saksi Tuhan tapi kan ada juga orang yang ya cukuplah saya dibaptis lalu sudah begitu ya sudah tinggal disitu puas dengan itu hari ini kita diingatkan untuk tidak hanya tinggal disitu sebagai orang percaya kita sudah menerima ya seperti dalam bacaan pertama tadi dipersekutukan dengan dia Kristus itu sama pentingnya dengan kita menjadi apa menjadi saksi gitu ya jadi kita harus punya mentalitas seperti Yohanes siap menjadi suara itu yang menyuarakan Kristus nah Romo Steve bagaimana implementasi injil yang kita dengar hari ini dengan kehidupan kita sehari-hari Romo ya baik implementasinya apa jadi bagus sekali injil hari ini apa mengingatkan kita dan memberikan kepada kita dorongan supaya siapapun kita kalau kita adalah orang percaya percaya pada Kristus ya dan telah mempersekutukan hidup kita dengan Kristus adalah tuntutan bagi setiap kita untuk siap menjadi seperti Yohanes menjadi suara menjadi suara yang memberikan kesaksian tentang Kristus itu ya jadi bagaimana Kristus bisa dikenal bisa dimiliki juga oleh orang lain paling tidak semangatnya spirit Kristus itu kalau tidak ada orang yang siap untuk menyampaikannya siap untuk memberitakannya dan siapakah mereka kita semua gitu ya pengajar apa ya siapapun ya saksi-saksi kita semua adalah saksi Kristus mengapa saya katakan ini karena bisa jadi juga ada orang yang merasa cukup puas dengan ya sudah saya sudah dibaptis gitu ya sudah menerima komunikudus ya sudah cukuplah hidup saya saya sudah mendapatkan jaminan keselamatan menurut spirit Injil hari ini kita butuh satu langkah lagi begitu ya memiliki atau mempersekutukan hidup kita dengan Kristus sama pentingnya dengan kita siap menjadi seorang saksi ya jadi itu terus lagi bagaimana kita bisa menjadi seorang saksi kalau kita bersaksi atau memberitakan Kristus itu berarti kita menceritakan Kristus kita mengisahkan hidupnya begitu tetapi bagaimana kita bisa mengisahkan tentang dia kalau kita tidak memiliki dia kalau kita belum mengenal atau kita bahkan tidak mengenal dia bagaimana mewartakan atau bersaksi ya makanya ada orang bilang what we talk about is what we have apa yang kita katakan itu apa yang kita miliki bagaimana saya bisa mengatakan inilah Kristus kalau saya sendiri tidak begitu mengenal Kristus secara pribadi bagaimana saya mau supaya orang memiliki Kristus kalau saya tidak memiliki Kristus seperti itu jadi itu salah satu implementasinya ya Romo Romo Steff ini Yohanes Pembaptis juga menunjukkan suatu sikap yang luar biasa sungguh sangat rendah hati ya Romo nah bagaimana yang apakah kita harus juga mencontoh atau bagaimana tentu atau menurut Maester gimana ya harusnya mencontoh Romo tapi ada kalanya ya harus diakui bahwa walaupun kita juga menjadi pewarta atau saksi-saksi justru kadang-kadang kita menepuk dada Romo ya seperti itu jadi bagaimana Kristus menjadi yang utama dalam segala segala sesuatu jadi bagaimana kita mengatakan Kristus itu utama ya kita memberi dia tempat terbesar dalam hidup kita bagaimana dia menjadi pemimpin dalam hidup kita dia menjadi yang utama dalam hidup kita maka kalau kita sudah punya apa sikap seperti itu kita akan apa ya apa ya orang mengatakan kita akan melupakan diri kita kita akan menyangkal diri kita kita akan mengatakan yang penting Kristus dan kalau kita sudah mengatakan begitu maka kemanapun kita pergi kita bicara tentang tentang Kristus bukan soal untuk bukan soal apa mengkotbahkan bicara tentang Kristus di jalan-jalan dan seterusnya tetapi melalui hidup kita melalui kata-kata kita melalui apapun yang kita ungkapkan kita harus tunjukkan disitu apa ya hidup Kristus spirit Kristus jadi intinya Romo kita tidak boleh mencari hormat dan pujian sedangkan Tuhan sendiri menjadi tempelannya jadi Romo selain kita harus bersedia sebagai suara dalam arti kita menjadi saksi Kristus lalu kemudian kita dalam melakukannya juga mengikuti dan meneladani Santo Yonas Pembaptis bersikap rendah hati apakah ada cara lain yang tidak Romo pesankan kepada kami saya mengatakan tidak ada yang lain sekali artinya saya mengingatkan kita kembali akan bacaan pertama tadi ya bagaimana kita terus menerus mempersekutukan hidup kita dengan Kristus pesan singkatnya adalah mari kita terus menerus mencari dan memiliki Kristus itu karena bagaimana kita mau bisa memberikan kesaksian tentang Kristus itu kalau kita tidak memiliki Kristus itu bagaimana caranya Romo mungkin bisa dijelaskan caranya sekali lagi bagaimana tata hidup kita relasi kita dengan Kristus relasi kita dengan Tuhan terjaga setiap hari jadi apa namanya kita tidak sempurna tetapi maka itu kita perlu terus menerus mencari dalam arti memperdalam iman kita entah itu dengan cara membaca kitab suci terus mendengarkan hal-hal yang baik tentang Tuhan mendengarkan warta sabda Tuhan termasuk melalui OAC rohani katolik jadi hal-hal seperti itu bisa mendukung kita untuk semakin memiliki Kristus itu semoga demikian Romosef apakah ada pesan lagi atau ada yang perlu digarisbawahi oleh Romosef untuk para pemirsa dan pendengar awas rohani katolik oke jadi hari ini kita baca atau rendungkan Injil Yohanes tentang Yohanes Pembaptis mari kita terus menerus berguru pada Yohanes Pembaptis dia adalah utusan yang sejati dia mengutamakan Kristus supaya Kristus itu sampai kepada atau dikenal oleh semakin banyak orang dengan cara atau sikap rendah hati kita pun demikian dimana pun kita berada kita pun dituntut untuk menjadi saksi yang rendah hati jadi hanya dengan itu Kristus akan semakin dikenal dan karena itu semakin banyak orang mengalami hidup yang janjikan yaitu kehidupan yang kekal itu intinya adalah walaupun kita bekerja di ladang Tuhan yang harus kita utamakan adalah sikap rendah hati ya Romo Tuhan yang harus menjadi lebih utama bukan sekedar tempelan dan bukan mengutamakan diri kita ya Romo Romo Steve dari bacaan pertama dan bacaan Injil tadi bisakah Romo memberitahu kepada kami benang merahnya Romo oke jadi benang merah dari bacaan pertama dan bacaan Injil hari ini jadi bacaan pertama tadi kita mendengar dari Yohanes seruannya untuk bertahan pada iman yang benar dan yang kedua adalah bagaimana kita terus-penerus sejalan dengan itu mempersekutukan diri kita dengan Kristus itu lalu bacaan Injil selangkah lebih maju lagi yaitu bahwa setelah kita mempersekutukan diri kita dengan Kristus kita sudah satu dengan Kristus kita semua harus siap menjadi saksi Kristus seperti Paus Francisus mengatakan kita harus pergi keluar untuk membawa Kristus kepada semakin banyak orang mungkin itu benang merahnya Mbak Esther dari bacaan Injil apakah ada pesan lagi yang perlu Romo sampaikan kepada kami oke jadi kepada kita semua mari kita bersyukur dengan penuh rasa bangga bahwa Kristus ada di dalam kita jadi oke kita yang mencari Kristus tetapi sebenarnya Kristus atau dalam kesatuannya dengan Bapak dan Roh Kudus selalu membuka tangannya untuk penyatukan dirinya dengan kita lalu yang kedua mengapa kita harus bangga adalah bahwa Tuhan selalu membutuhkan saksi-saksi yaitu kita semua untuk menjadi perpanjangan tangannya ketika kita bercerita berkisah mewartakan memberikan kesaksian tentang dia sesungguhnya kita adalah tangan Kristus kita adalah wajah Kristus kita adalah perpanjangan lidah Kristus mewartakan kasih dan kebaikan jadi kita harus bersyukur dan berbangga sebagai murid Kristus yang terus bersatu dengan kita terima kasih renungan yang menarik sekali Romo kita tutup mari kita menerima berkat dari Romo Steve mari kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Tuhan Bapak sumber dan tujuan hidup kami engkau telah meneguhkan kami dengan sabda sabdamu semoga engkau dalam diri Yesus Kristus Putramu yang telah tinggal di dalam kami terus menguatkan meneguhkan kami untuk dengan penuh semangat menjadi saksi saksimu dimana saja saksi kebaikan kegembiraan dan sukacita Ibu Maria Bunda yang selalu menolong kami doakanlah kami semua pada Yesus Kristus Putramu Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau diantara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Tuhan sertamu dan sertamu juga kita sekalian dan semua sahabat oase rohani katolik dilimpahi berkatalah yang kudus dan penuh kuasa Bapak dan putra dan roh kudus Amin sahabat oase rohani katolik yang terkasih dengan demikian usai sudah acara oase rohani katolik edisi hari ini saya Bernadette Esler dan saya Romo Stefanus Rehimete CSSR kami berdua pamit undur diri selamat melanjutkan aktivitas Anda tetapi jangan lupa mari amalkan Pancasila kita berhikmat bangsa bermartabat demikianlah oase rohani katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan agung Jakarta Tuhan memberkati kami menyanyi lagunya asli la 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 sambil mengawai sembahan kami kami menyanyi lagunya asli la 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 sambil membawai sembahan kami kami menyanyi tai kami munkti kami menyati kami menyanyi lk kami menyanyi filem ikan ika kami menyanyi saya tengah